Ada satu kisah menarik Jadi pelajaran buat kita Jadi di lempengan kata-kata tadi Ibn Mu'ti Fa ikotan al-fiata Ibn Mu'ti Beliau disini diceritakan Ya di dalam Kitab Hasya Al-Allama Ibn Hamdun Al-Syari Makudir Di Al-Fiata Ibn Malik Ada kisah yang menarik disini Ketika beliau mengatakan tadi Di akhir tadi Fa ikotan al-fiata Ibn Mu'ti Ya Beliau Berdiam sejenak Beliau diam Dan tidak Ada sesuatu yang dapat beliau katakan setelah itu Sulit mau ngomong apa lagi Sulit mau ngomong apa lagi Apa yang aku tulis Sepertinya hilang Di benak pikirannya Kemudian Kemudian Kata-kata tadi itu Ya Fa ikotan al-fiata Ibn Mu'ti Melebihi Melebihi Al-fiah Ibn Mu'ti Jadi Beliau diam Sejenak Kosong pikirannya Tak mampu beliau Untuk menulis lagi Sampai Diriwayatkan beberapa hari Kemudian Sampai beliau tertidur Dan bermimpi Ketemu Seseorang Lalu dalam mimpinya Orang itu berkata Aku mendengar Engkau sedang Mengarang Kitab Al-fiah Tentang ilmu Nahu Ditanya begitu Sama orang Yang ketemu Dalam Mimpi Beliau kan Diam aja Kenapa Diam aja Cerita Kisah Singkatnya Kenapa Diam aja Enggak bisa Nerusin Aku lesu Katanya Tak berdaya Selama beberapa hari ini Enggak bisa itu Meneruskan Apa yang akan Beliau tulis Padahal Udah terbenak Tiba-tiba Ilang Tiba-tiba Ilang Kemudian Ditawarin Mau aku Terusin Mau Kemudian Diterusin Terusannya Walhayyukot Jadi Sebelum itu Beliau tulisnya itu Bukan Faik Faikotan Alfia Ibni Mu'ti Tapi Ditulisnya Faikotan Lahab Bi Alfie Baytin Kan kurang Kan kurang Faikotan Alfia Ibni Mu'ti Tadi tulisannya adalah Faikotan Lahab Bi Alfie Baytin Ini kan Faikotan Alfia Ibni Mu'ti Tadinya tulisannya Faikotan Lahab Bi Alfie Baytin Melebihi Tuh Alfiyahnya Bagi Alfia Ibni Mu'ti Bi Alfie Baytin Dengan Seribu Bayt Diam Disitu Kemudian Beliau Ditawarkan Kenapa Engkau Diam Aja Ditawar Akhirnya Beliau Tawarkan Bayt Yang berikutnya Walhay Yukud Yaglibu Alfabaytin Dan Orang Yang Hidup Kadang Itu Dapat Mengalahkan Orang Seribu Orang Yang Mati Orang Yang Hidup Satu Orang Yang Hidup Kadang Dapat Mengalahkan Seribu Orang Yang Mati Ya Jelas Orang Udah Mati Sama Orang Masih Hidup Walaupun Seribu Kalah Sama Satu Orang Udah Mati Nah Disini Ya Ibnu Malik Beliau Tertekun Kemudian Beliau Sadar Sehingga Beliau Bertanya Engkau Kha Ibnu Mu'ti Iya Subhanallah Jadi Langsung Didatengin Langsung Datang Di Dalam Mimpi Syekh Ibnu Langsung Didatengin Kalau Wali Begini Kalau Gelincir Dikit Ditulungin Gelincir Dikit Ditulungin Dibantuin Ada Kesalahan Dibantuin Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Di Diantaranya Kita Tidak Bisa Menetapkan Bahwasannya Kita Lebih Pintar Daripada Orang-orang Terdahulu Kita Tidak Bisa Menetapkan Kita Lebih Pintar Lebih Lebih Jauh Dari Orang-orang Terdahulu Dikatakan Aba'ukum Khairun Min Abna'ikum Ila Yawmil Qiyama Bapak-bapak Kamu Lebih Baik Daripada Anak-anak Kamu Hingga Hari Kiamat Nanti Maksudnya Generasi Pelopor Itu Lebih Baik Daripada Penerusan Jadi Kita Jangan Pernah Merasa Lebih Baik Dari Orang Bagaimanapun Juga Mereka Beliau Jadi Pijakan Kita Kita Belajar Sembayang Dari Mana Kita Lihat Buku-buku Siapa Yang Menulis Orang-orang Dulu Lihat Kitab Kitab Siapa Nulis Orang-orang Dahulu Sampai Kita Mau Mengarang Kitab Dari Mana Nutip Orang-orang Dahulu Tidak Bisa Kalau Kita Mengatakan Bahwasannya Kita Orang Lebih Hebat Daripada Orang Dahulu Yang Kedua Kita Tidak Boleh Sombong Karena Tadi Dikatakan Apa Aturan Kalimatnya Begitu Baikotan Alfi'atib Ibn Muhti Kalimat itu Baikotan Laha Bi'alfi Baytin Melebihi Melebihi Alfi'ah Alfi'ahnya Itu Melebihi Alfi'atib Ibn Muhti Seribu Baik Kemudian Diganti Fa'ikotan Alfi'atib Ibn Muhti Lalu Diteruskan Wahuwa Bisabqin Ha'idun Tafdillah Ketika Beliau Sadar Ibn Ibn Muhti Lalu Beliau Lanjutkan Setelah Beliau Sadar Beliau Lanjutin Fa'ikotan Alfi'atib Muhti Wahuwa Bisabqin Ha'idun Tafdillah Mustawjibun Sana'il Jamilah Wallahu Yakdi Bi'ibatin Wafira Li'walahu Fi Darajatil Akhirah Beliau Diberi Sadar Oleh Allah Lalu Beliau Setelah Itu Beliau Puji Ibn Muhti Wahu Dan Dia Itu Ibn Muhti Bisabqin Disebabkan Lebih Dahulu Ha'idun Dia Itu Beliau Itu Memperoleh Tafdilan Keutamaan Lebih Memperoleh Keutamaan Mustawjibun Lagi Lebih Berhak Sana'il Jamilah Pujian-pujian Ku yang Indah Wallahu Yakdi Dan Allah Semoga Allah Menetapkan Bihi Menetapkan Bihi Batin Wafira Dengan Karunia Yang Banyak Li Untukku Walahu Dan Untuknya Fi Darajatil Akhirah Inilah Inilah Kisah Orang Yang Diberi Tuntunan Terus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Gelincir Ditulung Amat Allah Liwet Hambanya Ini adalah Sifat Wali-walinya Allah Ditulung Amat Allah Dan Di antara Sifat Orang-orang Pilihan Allah Adalah Ketika Dia Gelincir Dia Tahu Dia Gelincir Dia Tahu Dia Salah Langsung Bertawbad Dan Langsung Bertawbad Dan Menyadari Kesalahannya Kita Pun Begitu Hendaknya Kalau Kita Salah Ditegur Salah Langsung Bertawbad Menyadari Dan Minta Maaf Ada Orang Mulia Kita Akuin Mulia Ini Juga Menjadi Pelajaran Buat Kita Mau Mengakui Orang Yang Mulia Orang Yang Mulia Adalah Orang Yang Hebat Ada Di Antara Tanda Orang Yang Hebat Adalah Mengakui Orang Lain Hebat Ini Kisah Yang Sangat Menarik Dan Banyak Pelajaran Buat Kita Jangan Sampai Tadi Kita Berbuat Sombong Walau Setitik Sekalipun Sekalipun Seberat Bidhidhar Orang Tidak Cipat Sombong Tidak Bisa Orang Itu Masuk Kedalam Surka Harus Dibersihin Dulu Baru Bisa Masuk Kedalam Surka Nih Beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pelihara Di Dalam Mengarang Kitabnya Kalau Bukan Beliau Punya Orang Kalau Bukan Beliau Punya Ilmu Yang Berkah Dan Beliau Orang Pinian Kalau Bukan Beliau Orang Pinian Kitabnya Enggak Mungkin Sampai Sekarang Dibaca InsyaAllah Kitab Beliau Ini Akan Dibaca Terus Sampai Hari Kiamat Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemanfaatan Keberkaan Kepada Kitab Beliau Ini Ilmu Beliau Ini Juga Keberkahan Itu Lu Biar Tumpah Kepada Kita Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bishawah